Kalau Anda Rukia itu berarti ada doa-doa yang dibaca kan? Ada Kalau yang masuk setan budak Saya sudah menyangka kemarin Pertanyaan saya seperti itu Pasti ada pertanyaan gitu Kan di Indonesia itu ada sebutan setan budak Kalau setan budak yang masuk Anda Rukia kan dia budak Yang aneh itu, Quran dibakar om Quran dan buku agama Quran dibakar Dan itu langsung masuk ke lemari Jadi kordennya itu masih utuh Tiba-tiba itu muncul Saya ada videonya Mungkin mau ditayangin boleh Ustadz Faizal Apa kabar bro? Alhamdulillah Ya mau tanya dulu pertanyaan pertama Ini pegawai saya kayaknya kerasukan Ada empat Empat-empatnya ini Kayaknya dia lagi kerasukan ini Jin kayaknya Karena ciri-cirinya Mereka tuh makannya Porsinya tuh lebih banyak Loh itu salah Loh gak pernah nonton film Salah satu kerasukan tuh Makannya banyak Bener gak Ustadz? Ya ada Ada kan? Ada kan? Ya tapi katanya Saya pernah denger Ustadz Katanya ada orang yang kerasukan Terus makannya bisa tujuh piring Kemasukan tujuh jin Bener gak Ustadz? Kelaparan itu kayaknya Belum makan Itu bukan orang kerasukan ya Ustadz Orang susah itu Tapi Ustadz coba Saya mau dengar cerita dulu Satu Yang paling mengerikan Pengalaman Selama Beberapa tahun rukih gitu ya Sebenarnya Kalau paling mengerikan Gak ada ya Kalau menurut saya Tapi yang paling membingungkan Di antara sekian kasus yang ada Yang Beberapa hari ini Sedang saya Tangani Itu kasus Api Misterius Api Misterius Ada di Purwokerto Jadi Ada satu rumah Ini dihuni oleh Beberapa lansia Tiga lansia Umur udah 70 tahun ke atas semuanya Tapi punya satu Anak dan satu cucu Cucunya pun masih umur 10 tahun Tadinya saya pikir Ah Ini jangan-jangan ada yang Mohon maaf Kayak keperibadian ganda Atau gimana Dia yang bakar-bakar Dia yang gak paham Karena anak kecil suka bakar-bakar bareng tuh Kemudian Saya pikir lagi Mungkin konsulating listrik nih Akhirnya pas saya kesana Saya sempat nginep itu Semalam Sama tim Kita tunggu Semalam gak Gak keluar api Cuma yang Sampai saat ini Jadi pertanyaan saya Itu gimana Ceritanya api bisa Muncul Membakar pakaian yang ada di Dalam lemari Disitu gak ditemukan bahan kimia apapun Karena kita bawa tim Ya kadang-kadang kan bisa pakai kimia tuh Ada dua kimia dijadikan satu Saya pernah Collab sama Mas Marcel kan Iya, iya, iya Pernah diajarin juga Benar-benar Cara-cara dukun Koran Iya, pekoran Itu gak ada kayak gitu Gak ketemu tuh kimianya Gak ketemu Gak ada bensin Gak ada minyak tanah Oke Dan terakhir kemarin Waktu kami Kesana Ya kan Kami pasang CCTV tuh om Oh, anda sampai bawa CCTV pasang Iya, kita pasang CCTV Karena kan Ini tanggung jawab juga ya Kami gak mau Membohongi juga Dan Kepengen umat itu Melihat hal goib Itu realistis lah Wasati ya Pertengahan Akhirnya kita pasang CCTV Kita Bawa ahli listrik juga Dicek semua instalasi listrik Gak ada yang bermasalah Oke Nah pada saat kebakar Ustaz lihat Katanya gak lihat Waktu Terakhir Oh, terakhir Sebelum kami kesini kan Udah berapa ya Sepekan Dua pekan yang lalu lah Karena kan pekan lalu kami Ada trip Keluar Daerah Nah sebelum itu Kami ke rumah beliau dulu Waktu itu Kejadian Zuhur sama Asar Kami kan rukyah tuh Ya sesuai anjuran Rasulullah kan Kami rukyah Kemudian ketika Selesai Cuma bau asep Ada bau asep Bau asep Tapi gak Dicari-cari Dimana sumbernya gak keliatan Gak ada gitu loh Gak ditemukan Benda-benda kebakar Sedikitpun Kemudian akhirnya kami Ngobrol-ngobrol di depan Biasa untuk Memotivasi Supaya gak putus asa Supaya gak takut Karena terornya Karena ibunya itu Kena Ada penyakit jantung om Oh ya pasti Serem tuh Pasti takut sekali kan Makanya kita Tenangkan dulu Kemudian pas kita lagi Ngobrol Tiba-tiba Ada asap besar tuh Dari arah belakang Kan dicek tuh sama Cucunya Teriak cucunya Api-api-api Akhirnya kita ke belakang Udah langsung membesar Apa yang mana Baju itu Dari Percagain yang di Apa namanya Yang lagi dijemur Sama dari CCTV-nya gimana CCTV Gak keliatan Karena CCTV kami cuma Sediakan dua Di ruang tengah Sama ruang belakang Yang waktu itu Kebakaran besar Ada di ruangan itu Oke tau dari mana Ustadz ini Bukan orang iseng Kan CCTV gak dapet Nah ini Karena gak ada Pergerakan sama sekali Dan disitu Gak ada celah Ada orang iseng masuk om Berarti saat One way ya Iya Di sampingnya itu Pekarangan kosong Sampingnya itu TK juga TK-nya pun TK-nya yang digempok Ketat lah Penjagaan Jadi Kalo itu orang kok Kayaknya Agak gak masyarakat Sampai saat ini Saya bilang Kayaknya gak mungkin deh Gak mungkin orang Gak mungkin orang Untuk saat ini loh ya Itu kan kalo di barat Namanya self-combustion Terbakar dengan sendirinya Iya Nah itu Tapi Ustadz Gimana caranya meyakini Bahwa ini adalah Masalah spiritual Sampai saat ini Saya masih tengah-tengah Masih tengah-tengah Karena Berarti Anda juga Berpikirnya logis juga ya Jelas Karena Ajaran Rasulullah Ketika ada Hal-hal yang sifatnya misterius Itu Harus di Ambil dua sisi Gak boleh langsung ke goib juga Kayak contoh nih Saya Nyebrang sebentar ya Tentang Kasusnya Hamnah binti jahas Ini Sohabiah Sahabat wanita Yang kala itu Kena istihad Pendarahan Pendarahannya deras sekali om Gak normal lah Gak normal Kata Rasul Coba disumbat Pakai kapas Ini lebih banyak Coba sumbat lagi Pakai kain Lebih banyak Kalau Rasul Coba cek uratmu Nah Jangan-jangan ada yang bermasalah tuh Ototnya Kendor atau gimana Gak ada masalah Ya kemudian Rasul ngatakan Sebenarnya Rasul udah tau ini setan Tapi Rasul mau mendidik umatnya Kalau ada sesuatu yang serius Langsung larinya Jangan latah Kemudian Akhirnya beliau berkesimpulan Ini hentakan kakinya setan Yang ada di rahimu itu Rasul tau lah Yang namanya Rasul pasti liat kan Ada yang gak beres itu Nah dari sini makanya Kami pengen tengah-tengah Kita pasang CCTV sudah Gak ada pergerakan yang misterius Malah pindah Pakarannya itu pindah Gak Gak di tempat CCTV itu ada Kemudian pas Yang aneh itu Quran dibakar om Quran dan buku agama Quran dibakar Iya Dan itu langsung masuk ke Lemari Jadi Kordennya itu masih utuh Tiba-tiba itu muncul Saya ada videonya Mungkin mau ditayangin boleh Ntar kasih ya Ntar kasih coba Ada videonya Kur'an terbakar sendiri ya Iya Ini tuh sebenarnya Maaf bukan kur'an Buku agama Buku agama Buku agama Karena di rak lemari itu Dan itu pas ada Karena rak lemarinya itu Satu ini om Satu Sudut sama CCTV 360 Yang kami pasang di ruang tengah Berarti dapet tuh deh CCTV Mati CCTV nya mati Mati Anda videonya dari mana Kan kami ini Kita cek Setiap minggunya kita cek Kita cek terus Tadi bilang ada video tuh Oh videonya yang rekam ini Anaknya Anaknya Berarti setelah kebakar Iya setelah kebakar Baru dia lihat Tapi itu ya stres Stres banget Sampai akhirnya saya Sempet bilang Mbak Mohon maaf ya Ini Sudah pernah cek ke psikiater belum Jangan-jangan dia yang bakar Terus di rekam gitu ya Saya bilang gitu Ya Ustaz Orang Saya tuh istilahnya Lelah dituduh gitu Karena kebanyakan Pada nuduh Dia sendiri yang lakukan Padahal Dia pun Capek sama Bakar-bakaran itu Karena ya Ustaz Saya juga Suka nonton film Exorcist tuh ya Exorcist tuh kan dari Katedral tuh ya Dari Fatikan tuh ya Kalau zaman dulu tuh Setiap kali ada kejadian Pasti dituduhnya adalah Pekerjaan setan Iblis Lalu setelah itu Tahun 60-an Atau gak salah Tahun 60-an tuh dirubah Jadi harus dengan Pendekatan psikologis dulu Dan sebagainya Baru Pengusiran Nah ternyata Setelah pendekatannya dirubah Hampir 90% Itu masalah psikologis Ada berapa kasus Yang tidak bisa dijelaskan Dia bilang Jadi ini hampir sama dong Artinya dong Iya Ini susah kita jelaskan Artinya kan Ustaz tetap Menempuh penjelasan Medis psikologis dulu Jelas Karena Tibun Nabawi kan luas om Pengobatan Quran Gak hanya rukyah Pengobatan Quran itu Melebar sekali Kemana-mana Sampai keruh manusia Ke jiwa manusia Ke akalnya Karena Dalam prinsip Ilmuwan timur Apalagi ilmuwan islam Dalam pengobatannya itu Kan gak hanya melihat Yang materi Yang imateri pun dilihat Iya kan Ada akal Jiwa Ruh dan seterusnya Nah itu Dalam hal ini pun Kita kepengen Coba ayo kita Kolaborasi sama Psikiater Coba di cek dulu Ini baru bener nih Habis itu Kalau Normal Berarti Ada sesuatu yang lain Tapi sampai saat ini Kalau saya pribadi ya Saya pribadi Masih Masih Ngarahnya ke arah Satan Oke Karena Untuk saat ini om Belum nanti Kalau sudah ada Penjelasan lain Kan mungkin bisa berubah kan Iya ya Tapi maksudnya Anda masih membuka Pikiran Anda Bahwa ini bisa saja Hal lain Di luar goib gitu kan Di luar goib Oke Kalau Berarti Anda gak percaya dong Dengan orang-orang yang bisa Ngambil tuyul Masuk ke botol Ada kan Gitu kan Banyak Ya kan Tuyul masuk ke botol Yang nangkep dia Yang bisa lihat dia doang Ada diantara Yang Yang Masuk-masukin itu Pakai ilmu sihir Oh gitu ya Iya Kemudian Ada yang cuma Buat atraksi aja Biar terlihat Tapi ilmu sihir gimana Orang yang lihat dia doang Ya sepenyihir kan Lihat jin juga Dia doang Tapi kan Kita tidak lihat Dia mau Masukin Kayak mau apa dimasukin Itu juga gak tahu Iya Memang Paling laris karena Ya itu ya Subjektif Iya bener Mainnya langsung kepercayaan ya Klaim sendiri gitu Iya bener Klaim sendiri Kalau ini Satu kelas kesurupan Iya Kalau Bicara soal Kesurupan masal ya om Ini kan pasti nanti akan Melebar kemana-mana Termasuk pembahasan psikologi Bener Karena bisa aja itu Sosial judgment Sampai ada Tapi Kasus Gangguan jin Yang masal Kalau itu Satu kelas Di zaman Rasul itu Satu negeri Diganggu Dan gangguannya Bukan kesurupan om Apa itu Tapi dibikin To'un To'un itu Wabah yang Pagi orang kena Sore bisa meninggal Saking ganasnya Karena kata Rasulullah To'un itu To'un itu adalah Waqzu A'na'iku Minal jin Tusukan Musuh kalian Dari bangsa jin Disini Rasul Menggunakan kata Al-waqzu Al-waqzu Kalau dalam bahasa Arab Artinya tusukan Jadi To'un ini Tusukan dari arah Dalam keluar Oke Jadi Mohon maaf ya Saya contohkannya Dia masuk dulu Kemudian Nusuknya dari Dalam keluar Jadi bikin benjol Oh oke Bikin benjol To'un itu kan bikin benjol Benjol di seluruh tubuh Nah Ada Sheikh Kontemporer lah Orang sekarang Yang ngatakan Di antara To'un itu Ada To'un yang menular Seperti zaman Rasulullah Ada To'un yang tidak menular Nah beliau mengkiaskan To'un yang gak menular Di zaman ini itu Cancer Oke Cancer tumor Dan Ya Rawan sekali Setan-setan itu Nempel Ikut Memperparah Di dalamnya Itu kalau kita Dari penjelasan Ulama Kemudian dari Dalil-dalil yang Ini kan ulama dan medis dong Jadi satu Ketika Anda bicaranya cancer dan sebagainya Berarti kayak covid itu wabah juga dong Nah Ya memang wabah Tapi kita gak bisa katakan covid Itu jin Karena Covid ini kan beda sama To'un Karena gak dari dalam keluar Iya Dan gak separah To'un Oke Kalau To'un itu sampai orang yang Kena Ya kata Rasulullah Dijamin sahid Mati Mati sahid Langsung mati Iya Mati sahid itu berarti Dia dapat pahala Iya Masuk surga Langsung mati itu orang Salah satu Sohabat nabi yang kena itu Namanya Siapa Al-Jarroh itu Abu Baidah ya Jadi Kena itu ketika Itu dari mana penyakit itu Dari jin Dari jin 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 ikut mumpang Tapi penyakitnya ada dulu Penyakitnya ada Jadi Memperparah Memperparah Jadi Mereka itu sukanya Nempel di penyakit-penyakit manusia yang ada Ya Jadi Kalau kita bahas soal Ini ya Soal Apa namanya Mekanisme Gangguan jin Sama penyakit Manusia Baik itu penyakit fisik Ataupun penyakit jiwa Kayak kesurupan masal Dan lainnya Atau histeria Itu Kalau dalam prinsip Quran Mereka saling Bersatu padu Bisa saling ada Jadi bisa saja Awalnya histeria masal Terus Ditempel Balboid masuk ke dalam Gitu maksudnya ya Oke Tapi awalnya histeria masal nih Bisa seperti itu Atau sebaliknya Sama kayak gini Kayak Orang mah Menimbulkan cemas Atau cemas Yang menimbulkan mah Dua-duanya nih Bisa mah jadi cemas Cemas jadi mah Karena yang namanya Gangguan jin Sama psikolog Gangguan psikis Itu kayak Dua mata koin Yang berbeda Nempel jadi satu Saya kasih dalilnya di Quran Di just 17 Surat Al-Hajj Ayat 53 Allah itu menjadikan Gangguan setan Sebagai cobaan Bagi orang yang punya Dua hal Pertama sakit dalam hati Pertama Kedua ya hati yang keras Sakit dalam hati ini Kan penyakit hati Macem-macem Trauma Penyimpangan Orientasi Seks Sirik juga Sirik ya Tentu Kemudian Ya macem-macem lah Kesedihan yang terakumulasi Mendalam dia Gak bisa maafkan Masa lalunya Gak bisa berdamai Dengan dirinya sendiri Gak bisa maafkan orang lain Dendam Dan rata-rata Orang kesurupan Pasti punya ini om Punya itunya Jadi lemah Kesurupan Karena gangguan jin ini Gak mesti bikin orang kesurupan Kemudian hati yang keras Dia gak mau sadar Bahwa dirinya itu Gak baik-baik saja Dia anggap ini normal kok Ini normal saja Ngotot Ngotot Ini sudah Fitroh Atau apalah bilangnya Berarti kan Tapi tetap Dari dua arah Nah pernah gak Tapi Ustadz sendiri Melihat penampakan Penampakan Alhamdulillah belum Jangan lah Kalau itu yang Yang di TV-TV Yang kerasukan Harimau Nah Harimau Nah ini Jadi membahas Lebih luas lagi Tentang Al-Masku Jadi kata Rasulullah Bimaaf ya om saya kemana-mana Biar Biar memperjelasin ya Saya kunu Fihadihil ummati Akan Fihakhiri Fihadihil ummah Akan ada di akhir umat ini Di akhir zaman nanti Khosaf Qodaf Wa Masah Khosaf itu Penenggelaman Jadi bumi itu Ambruk tiba-tiba Di akhir zaman nanti Diamat lah ya Qodaf itu hujan Yang keras dari langit Meteor Masah itu Perubahan bentuk Dari manusia Ke bentuk Yang celek lah Ke hewan Kayak Maaf ya Bani Israel dulu Yang diserupakan Bangsa babi Dan kerak itu kan Dijelaskan di Quran Di just 6 Surat Ma'idah ayat 60 Ya Karena mereka itu Membangkang kan Qul hal unabbi hukum Bisharrim min zalika mas'ubatan Ainda Allah Mal la'anahu Allah Wa qadiba alaihi Wa ja'ala minhum Al-qiradata wal khonazira Wa abadat ta'ud Maukah aku beritahu Sesuatu yang lebih Buruk daripada itu Di sisi Allah Itu Segolongan Kaum Yang dilaknat Dan kemudian Dimurkai Allah Wa ja'ala minhum Al-qiradata wal khonazira Kemudian diserupakan bentuknya Menjadi Bentuk babi Dan kerak Dan mereka menyembah Taukutnya setan maksudnya Menyembah setan Nah Di akhir zaman ini ternyata Nantinya ada Orang-orang yang akan dirubah Wujudnya itu Seperti wujud-wujud Hewan Entah harimau Entah Monyet Entah Babi Atau peledai Dan seterusnya Kenapa Itu nanti akan serasi Dengan Kebiasaan-kebiasaan Orang itu Ya Kita gak bicara Ke perubahan bentuk itu om Karena itu Ekstrim sekali Karena itu berarti Orang-orang yang sudah Sangat durhaka Ini Kita akan bicara Sifat Kenapa kok orang Bisa kerasukan harimau Kenapa kok di Indonesia Berbeda Kasus kesurupannya Ketika saya waktu di Mesir dulu Di Mesir Jarang orang kesurupan Aing maung Enggak Aku harimau itu Enggak Enggak ditemukan kasus Kayak gitu om Minta kupi Kalau itu ada Ada Minta-minta makanan Atau apa itu Tetap ada Tapi Saya perhatikan Tapi ada percaya Itu kesurupan gak itu dulu Saya percaya Itu kesurupan Kesurupan Semua yang ada di TV itu Enggak juga Kalau yang di TV Saya gak tau ya Tapi kalau Secara real kayak gitu Saya percaya itu Kasusnya ada Kasusnya ada Tapi tidak semua Tidak semua gitu Iya-iya-iya Sama lah kayak orang Muntah paku Kasusnya ada Dokter Sagiran Tahun 2012 Membedah Ibu Supiati Keluar 116 paku Beliau dokter bedah Spesialis Konsultan Tapi limbat kok Dibedah yuk Kayaknya isinya paku Nah Mungkin Makan paku Jadi kasusnya ada Tapi Tidak semuanya Seperti itu Tidak semua seperti itu Intinya Kenapa kok ada orang Yang kerasukan harimau Bisa jadi Obsesinya itu Menguasai Menguasai Menjadi raja Menjadi raja Raja hutan Menjadi Tarsan Menjadi Berarti sifat buruknya Sebenarnya kalau dari psikologis Juga bisa dikatakan Bahwa sifat buruknya Menguasai dirinya Gitu ya Iya Dan itu setan Ikutan masuk Sesuai ayat 53 Setan ikutan masuk Karena sifat dia Yang jelek itu Tapi sekarang banyak tuh Kan temen-temen Kayak anjing kan banyak Banyak Ketikus juga banyak Oh itu bukan teman Banyak kan berdasi Saya gak ngomong Ya kan berdasi bisa Saya juga berdasi kan Ustadz Anda gak pernah berdasi Anda pernah dong berdasi dong SD berdasi kan Anda kan Iya Bersi kupu-kupu Itu saya gak ngomong ya Konan kan ini Kayaknya yang butuh dirukiah Itu mereka Ya bisa jadi Nah mungkin ada Jin yang serakah Ya Lebih ke nafsu om Karena kita kan Ini Dalam psikologi Islam Yang basicnya Quran itu Kita gak hanya melihat dari Mekanisme perilaku seseorang Yang berulang-ulang Kemudian menjadi kebiasaan Dan akhirnya Bermasalah bagi kehidupannya Tapi kita melihat Lebih dalam dari itu Kita Sesuaikan dengan Apa yang Allah firmankan Di Quran Bahwa manusia ternyata punya Perangkat lain Berangkat eksternal Lebih saling Tapi melekat Seumur hidup manusia Ya 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 Namanya Jin Korin Ini kata Rasulullah Setiap manusia Pasti punya Korin Baik dari Malaikat Dan Korin dari Jin Kalau Malaikat Jelas dia membisikkan Hal-hal yang baik Tapi kalau dari Jin Ini Korin Jin ini Kan Korin Setan Ya kan dia bisa Bukan hanya Dia bisa ngebisikin juga Memisikkan Kalau orang korupsi Puluhan miliar Itu kan Setan Ya Itu sudah Setan aslinya Gak perlu Gak perlu kesurupan Karena setan itu kan Ada setan Jin setan manusia Setan hewan pun ada Ada ya Karena kan kata setan ini Kan nama sifat Benar Sifat Ada yang Kalau manusia Sifatnya kayak Menjahat ya dia setan Lebih dari setan Ya mungkin ada ya manusia Iya Iya benar Nah kalau Jin Korin ini Yang suka bisik-bisikan itu Sehingga jadikan manusia serakah Jadikan manusia itu Bertindak hal-hal yang Di luar batasnya Tapi dia gak mau disalahkan Om Ada di Quran surat kof Berkata Korinnya Wahai Rob kami Aku tuh gak Gak menyesatkan dia Dia sendiri yang sesat Ya ya Tapi benar juga mungkin Manusianya kan harus bisa memilih Iya Dia mau memilih suara yang baik Atau suara yang buruk Manusia punya basiroh Punya mata hati Kalau itu redup Ya Dan itu dalam Pilihan kehidupan Juga Ustadz kan Maksudnya kita gak usah Bicara setan Jin dan sebagainya Kita ngambil keputusan juga Bisa Iya Beda-beda kan Manusia kan sifatnya Emang seperti itu Makanya ngambil keputusan Karena manusia diberikan Akal pikiran Untuk berpikir kan Gimana nih putusan baik atau buruk Bisa salah Bisa enggak Tapi menarik loh Ini Tahunya orang itu Ciri-cirinya ini orang Kerasukan beneran sama Kerasukan TV itu gimana Maksudnya kerasukan TV Yang di TV-TV yang bohong Kalau Itu saya gak bisa konfirmasi ya Karena kan kalau di TV kan Saya gak liat langsung tuh Kecuali kalau misal Saya liat langsung Kemudian bisa kita tes kan Kalau saya sih Cuman liatnya Cuman kok mereka tau kamera Gitu doang sih Iya Ada kamera Kemudian mediumisasi gitu Mas Saya siapa Saya mau hanya ditanya-tanya Ini Saya kan iseng banget Di wawancara Kalau yang asli itu om Yang pernah saya dapati Beberapa kasus itu Dia dirasuki Kemudian bisa berbicara Bahasa yang sebelumnya Gak ada di memorinya Ini kalau misal Dia terkena Kepibadian ganda Otomatis kan Dia pasti Berbicara sesuai dengan Rekaman otaknya Gak mungkin sesuatu yang Dia gak pernah tau Kemudian dia ucapkan Dia orang gak pernah Bisa bahasa Arab Bisa bahasa Arab Dan itu saya konfirmasi Karena saya bisa bahasa Arab Bener Apa yang dia katakan Dan dia gak Nol sekali Dia gak bisa bahasa Arab Tahunya nol? Ya karena Saya kenal dia Oh anda kenal Saya kenal orang ini Berarti bukan orang Kejadian terus anda samperin ya Enggak Saya kenal banget orang ini Kecuali kalau maaf ya Dia kerja di Arab Kemudian kerasukan Ngomong bahasa Arab Ini Saya gak heran Anda denger itu tiap hari Ini orang Nol Dia gak bisa bahasa Arab Tiba-tiba dia bisa Faseh bahasa Arab Dan lancar Ini apa yang Siapa yang ngomongan Pasti sosok lain Nah yang gak bisa Saya konfirmasi Pasti bahasa-bahasa Yang saya gak fahami Misalnya Bahasa Mandarin Dan seterusnya Ada Dan orang itu ketika bangun Saya gak bisa bahasa itu Waktu kemarin juga pernah Baru kemarin Kejadian di Purbalingga Jawa Tengah Itu seorang ibu yang tiba-tiba bisa bahasa Sunda Padahal dia Orang Jawa asli dan gak bisa bahasa Sunda Sama sekali Ya dikonfirmasi Saya kan tabahin juga kalau gitu Bener gak? Tanya ke keluarganya Tanya ke anaknya Bener ibu gak bisa bahasa Sunda sama sekali Tiba-tiba ketika kerasukan Bahasanya lancar Iya-iya Ini sosok yang Berarti memang sosok lu War eksternal yang masuk Dan itu memang Dikonfirmasi di Quran Itu ada Ya tapi itu harus diselidiki juga kan Betul Apakah jangan-jangan dia Teman-temannya orang Sunda semua Pada saat kena psikologis Dia tiba-tiba Keingat hal tersebut Maka kalau tadi temannya Ustadz yang bahasa Arab Anda kenal dengan baik gitu kan Kenal baik Itu kalau ngusirnya gimana tuh Ustadz Kalau benar Di Rukiah tentunya Di Rukiah Ya tapi gak Langsung out? Gak selamanya dengan Rukiah Karena Rasulullah mengajarkan itu Kasus jin itu gak semua dengan Rukiah Kadang-kadang ketika Rasul pernah kena sihir Dari Labid bin Aksum Beliau melakukan bekam Oh bekam? Iya di kop Iya-iya Di sini Di apa Umumuhis namanya Di ubun-ubun ya Masih dibotakindu dong Iya Kalau om udah gak usah repot ya Enggak kan logikanya Kalau di bekam di ubun-ubun Kalau ada rambutnya gak bisa di bekam Bener gak? Bener dong Ustadz Bener Bener Ada yang pakai bidara Apa itu? Daun bidara Oh daun bidara Daun bidara tujuh lay Dikurus Kemudian ditaruh Dicamurkan air Bacakan air Rukiah Diminum sama disiramkan Ada juga yang pakai kurma ajwa Ada yang menggunakan Macem-macem ya Ada yang pakai tanah juga Bismillahirrahim Turbatu ardina Birekoti ba'atina Yusfah saqimun Nabi idni robina Ditempel di bagian-bagian yang sakit Ustadz pernah lihat kak? Apa itu? Video beredar dimana-mana dulu Kira-kira setahun yang lalu Apa itu? Ada anak muda kesurupan Terus ada emak Emak masukin tangannya ke celana dalung Diusap-usap tempelin ke mulut Nih sadar Ada Ada Mas ada Ada kan? Ada 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 Iya ada 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 Saya gak tau itu dia bohong kesurupannya Atau memang kalau dia bener-bener kesurupan Setannya kalah kayaknya kan Hah? Gak kan setan dari neraka Ini mungkin bau surga Gue gak tau loh ya Gue gak tau loh ya Maksudnya tiba-tiba Kan Beredar Viral 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 Dua kali Ustadz ditempel Nggak, saya gak pernah lihat itu Di videonya ditempel Ya saya masalah bukan itu Ustadz Anggeplah dia mau bener atau bohongan ya Terserah dia Tapi setelah Dia selesai Besokannya tuh Coba Itu video beredar Viral di TikTok Malunya Seperti Ustadz Ustadz gak pernah lihat? Gak pernah Ngabur sih Mungkin ada teori yang belum ada pelajar Buktinya bisa Sandar orangnya langsung Sandar Baru-baru Kaget Mengagetkan ya Hal-hal yang sifatnya dia Ngagetkan Memicu kesadaran Itu juga bisa membuat Kesadaran manusia enak Nah itu mungkin Karena kan ketika orang Kerasukan itu Kesadarannya ngeser Yang ngeser Di Tumpangnya Majin Ketika misal Dulu ada kasus kayak gitu Tapi gak pake cara jorok kayak gitu Tapi pake Pake tongkat itu Tongkat terus Tapi ini gak boleh dipraktekan Sembarang ya Saya khawatir ada orang awam Kemudian mempraktekan Ada orang keserupan Bisa bahaya kan Dipake tongkat Ini Ibnu Taimiyah Dituliskan dalam kitab Atibu Anabawiyun Nyakarnya Ibnu Kayim Ibnu Kayimel Jauhsia Ini dipukul-pukulin sini om Ditangguk Keras loh mukulnya Makanya waktu Ibnu Kayim mengatakan Ini kalau yang Dipukul orang Orang awam Orang normal Pasti bisa meninggal Manisya ini tengkuk Tapi ini jangan dicoba Ini gak boleh ya Gak boleh Gak boleh ditiru Ada videonya Mana-mana sini kasih Apa jorok ya Gak jorok Nanti hafalan saya hilang Ibu-ibu Bapak-bapak Oh Keserupan ini ya Gue ngamur ini Ngamur 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 Itu pake Cara kayak Gak tau maksudnya Mungkin ini teritual Anda gak pake cara itu dong Enggak Menjijikan Tapi salut ibunya berhasil loh Kadang pake air om Air kan orang diguyur Pasti kaget Itu makanya Ada Ulama namanya Wahab bin Munabi Itu pake Bidara Campur air Kemudian diguyurkan Apalagi air es ya Air es bisa loh Iya kan Itu langsung Consiusnya balik lagi kan Saya kemarin suruh Ngerendam Salah satu Narasumber ya Yang lagi viral itu Saya suruh ngerendam Tangannya ke es Itu untuk Memicu Kesadarannya Supaya Tetap terjaga Jadi efek Mengagetkan itu Apa namanya Disarankan juga Untuk mengobati kesurupan Kecuali yang tadi Iya lah Itu Kalau dalam syariat Ya Jangankan kayak gitu Nyentuh antara Kulit Pria sama wanita Yang gak mahrum aja Gak boleh Mungkin itu ibunya Iya Mungkin Terlalu pasti ibu Atau bukan Itu cara yang Lebih kemenjijikan ya Lebih kemenjijikan ya Iya sih Saya begitu lihat juga Ini kesurupan jin apa juga Kayaknya langsung Itu langsung sadar Langsung sadar Terus kaget Jawab Anda bisa hilang loh Itu Ini om Apa Mungkin Pakai Terapi bau ya Tapi Maaf Ini saya serius Kalau yang Terapi bau ini Pake Biasanya pake parfum Iya Atau pake Itu kan kayak orang pingsan Dikasih amoniak Iya Kayak gitu Sadar Ya mungkin lebih dari Amoniak Tawa Kita kenapa bahas ini sih Ini anu Pisikan korin kayaknya Gak dong Orang ada buktinya Saya kan gak mau ngada-ngada Ada buktinya Tapi saya punya pertanyaan nih Bisa gak orang non muslim di Rukiah Bisa Bisa juga Saya pernah ngeri Rukiah Dr. Richard Lee Dan beliau Ya Ngerasa efeknya Panas Anget lah Nanti mungkin bisa dikonfirmasi langsung ke beliau Dr. Richard Lee kenapa Kerasukan maksudnya Enggak sih gak kerasukan Cuma mau nyoba Mau nyoba Karena beliau kan Ngaku indigo Maaf ya dokter Kalau nonton Ngaku indigo Jadi kalau Pertahun itu bisa Ngeliat Rekaman-rekaman Yang akan terjadi Tapi saya gak mengiakan Karena kalau saya iakan Bahaya di Akidah saya kan Akhirnya Ya memang kepengen Pengen nyoba di Rukiah gimana Kemudian ya ada Sedikit Apa Yang gerak-gerak ya Di Apa ini namanya Urat-urat Disininya Sama ngerasa panas Itu aja sih Paling Tapi saya gak percaya Kalau Dr. Richard Lee indigo Iya Karena kalau iya kan Gak mungkin ketipu Pharaoh ya Aduh Gak itu kan Gak itu kan Dia yang ngomong Walaupun Lagi ebo Beritanya sekarang Yang di sekolah ini Itu kan Saya sampai ngikutin Kemarin Saya pada gak tau Iswat mengikutin Gak Gak Saya jarang ngikutin Gak usah lah Gak penting Ustaz tau ada orang Rukiah Pake pistol mainan Ya Itu dimana Malaysia Nah itu gimana Itu bukan Rukiah Itu kadang Ya Praktek-praktek kayak gitu Yang kadang Mencoreng nama Rukiah Sariah Iya kan Jadi orang apaan sih Jadi Seakan-akan Wah halu nih Pengobatan primitif nih Padahal kan Itu sunnah rasul Iya betul Bagian dari Sariah Tapi saya percaya itu kan Itu kan bagian dari Sariah juga kan Tapi gini Kalau anda Rukiah tuh Berarti ada doa-doa yang dibacakan kan Ada Kalau yang masuk Setan budek Saya udah Sudah menyangka Kemarin Pertanyaan saya seperti itu Pasti ada pertanyaan gini Kan di Indonesia tuh ada sebutan Setan budek Kalau ada setan budek yang masuk Anda Rukiah kan Dia budek Karena efek doa itu Gak Hanya pake suara Yang namanya doa itu Bisa nembus Ruang dan dimensi waktu Jangankan cuma budek Orang meninggal Didoakan aja Dapet efeknya Efek positifnya Iya kan Tapi anda doanya Kalo tau setan budek Masih keluar suara gak anda Tetep pake suara Kadang gak pake suara Kadang-kadang saya Rukiah tuh Keras Dan sir Kalo lagi Capek Apalagi lagi lapar Suara saya Saya kecilkan Karena memang gak ada Gak ada anjuran mau keras Atau pelan Yang penting bacaannya itu Dari Quran Dari doa-doa Nabi Atau doa-doa yang gak ada Unsur siriknya disitu Boleh-boleh saja Itu boleh-boleh aja Boleh-boleh aja Berarti setan budek pun Bisa dengar Ya Kena efek Kena imbasnya Karena spiritual ya Maksudnya ya Kan efek doa itu Bukan karena didengar Atau enggaknya Ada dalilnya begini Da'watul mar'i Da'watul mar'il muslimi Li akhihi bizoril qaib Mustajabah Jadi Doa Seorang muslim Kepada saudaranya Yang Dia itu gak tau Kalo lagi didoakan Itu doa yang mustajab Apalagi setan budek Tapi saya gak tau tuh Setan budek tuh Emang ada setan budek Di real kereta Sebenernya bukan setan Bukan setannya yang budek Tapi setannya yang Nutup talingan Oh makanya gak tau Ketika ada kereta lewat Dia jalan gitu Tapi secara umum Di hadis ada om Makanya kita ketika Disuruh Keluar rumah itu Kita dianjurkan Baca doanya Nanti setan yang Setan budek Yang lainnya Ketika Liat orang Udah ada benteng itu Dia kan berkata Ketemannya Gimana kamu Ganggu seseorang Yang udah dapet hidayah Sama Allah Dicukupi keperluannya Dan dilindungi Jadi gak jadi Gak jadi dibikin budek Gak hanya dibikin budek Dikelincirkan Itu artinya Setannya membutakan Jadi dia gak bisa Bukan setannya yang budek Bukan setannya Setan budek gak bisa Goda manusia nanti Iya Kan kalau di film-film itu Kan ada kan Film eksorsis Yang penting adalah Dia tau Nama Iblis yang masuk Makanya Ketika tau nama iblisnya Tau bagaimana mengusirnya Kalau ada setan yang gagu Ditanyain Ini gak bisa jawab Logikanya kan Logikanya kan begitu Tapi saya pencaya gak Kalau setan-setan lain Cerita-cerita setan lain Itu punya kasus terngesot Yang namanya Kasus Cerita-cerita horror Kemudian Akhirnya terjadi penampakan Kayak gitu kan Ini jin yang update nih Update Update sama berita manusia Ini kita bicara yang Goibnya dulu ya Kalau beda sama yang sugesti Dan lain lah Oke oke Itu Saya tau ada hal lain Dari situ Tapi kita bicara Memang yang jin yang usil nih Kok ada jin yang nampakan diri Wujudnya susar ngesot Wujudnya pocong Wujudnya kuntilanak Padahal itu hanya penampakan ya Menurut Ustadz ya Saya tanya Kenapa di zaman Majapahit Gak ada jin pocong Karena gak dipocong Karena orang meninggal Kala itu gak ada yang dipocong Iya makanya bener Bener Oke mungkin itu beda Kepercayaan lah ya Di zaman Majapahit Atau era Mataram Sampai sekarang kan banyak Muslimnya ya Saya ketika Di Mesir Ada suatu distrik Namanya Duaiha Duaiha itu Suatu apa ya Kecamatan ya Kalau disini Yang isinya itu kuburan Kuburan Orang Mesir itu Kalau dikubur Gak dipendam tanah Tapi ditaruh ruangan Bawah tanah Kan lebih ngeri ya Lebih horor Tapi gak pernah ada cerita Mereka itu bangkit dari kubur Padahal lebih gampang ya Iya Maksudnya Sama-sama Negeri yang banyak Yang mayoritasnya itu muslim Kenapa tuh Ya itu Kalau saya mau ngambil kesimpulan Di Indonesia Atau di negara Yang ada di wilayah Nusantara ini Malaysia Indonesia Thailand dan seterusnya Itu kan Kepercayaan terhadap Jin itu Kuat sekali Terhadap hal-hal yang mistis Maaf ya Memberikan makanan ke mereka Mau lewat angker Permisi dulu Itu takut Itu Sinyalir di Quran Dulu itu ada Laki-laki dari bangsa Manusia minta Perlindungan pada Laki-laki dari bangsa Jin Maka bertambahlah Rohako ini Kesesatan Yang dimaksud rohako ini Ditambah Kepanikan Ketakutan dan teror Kemudian Ada di tafsir Quranil Azim Karya Ibnu Kasir Mengambil Periwayatan dari Ekrimah Dulu itu Jin kalau ketemu manusia Pasti lari Takut Sebagaimana manusia Juga takut Sebenarnya kabur Dua-duanya ini Kalau saling ketemu Harusnya Harusnya Tapi Jin ini lebih takut Kalau ketemu kita Hingga suatu ketika itu Ada orang yang Menginep di wilayah mereka Di lembah Jin itu udah mau kabur Tapi ngerti Manusia ini Dia berkata Kami minta perlindungan Dengan Jin yang menguasai lembah ini Akhirnya Ada salah satu Jin yang denger tuh Kami lihat ternyata mereka itu Takut sama kita Seperti halnya kita dulu takut sama mereka Kerjain yuk Oh kerjain Dibikin kerasukan Dibikin ketakutan Nah Gak bedanya Ketika Banyak Poster-poster di bioskop Dan lain-lainnya Ada Kadang Jin mungkin Unjuk rasa yang gak terima Jelek banget Aku gak sejelek ini kok Bener juga Mungkin loh Iya bener juga Tapi masanya dari kecil diajarin Kalau lewat tempat angker Misi-misi dulu Kan begitu kan Iya Tapi sebenarnya sih gak perlu kayak gitu Ini kalau Yang muslim ya om ya Kita bicara dari Konteks muslim lah Kalau Masuk ke tempat yang Dinilai angker ya Ada doanya Tiga kali Siapa yang baca ini Dia gak akan digoda oleh apapun Ya bukan Misi-misi Bukan gitu kan Jangan Kalau kayak gitu Nanti mereka tambah GR Iya bener Semakin Diakui Keberadaannya Nanti mereka akan Akan memaksa manusia Untuk Terus-menerus takut sama mereka Anda aja permisi Sama saya gitu kan Iya bener Baik bawa senter Bawa senter Iya bener Bener Wah itu bener juga Nah Tapi Ustadz pernah gak Misalnya Ada kasus yang Tidak bisa diselesaikan Kasus yang gak bisa diselesaikan Misalnya di Rukiah Gak mau pergi Kalau Itu Tergantung orangnya Saya Selalu mengatakan Saya gak bisa Mengusir jin Saya gak bisa Menyembuhkan Saya ini rofik Saya hanyalah teman Perjalanan Anda Untuk menggapai kesembuhan Selebihnya Perantaran Selebihnya Anda survive sendiri Karena yang nyembuhkan Dan ngeluarkan itu Allah Siapapun Ini pasti Kaedah semua Tapi semua agama juga begitu kan Semua agama pastinya Karena kekuatan yang utama Ya Tuhan Ya Allah Atas nama beliau kan Atas nama Allah Iya Jadi Kalau misal ada yang gak sembuh-sembuh Atau belum sembuh-sembuh Sampai sekarang Kadang Saya Gak fokus ke jin Sampai sekarang Saya malah fokusnya itu Kepada sisi manusianya Kalau kita fokus ke jin Baratnya Kita ngasih Ikan Ke orang Dia makan ikannya Habis Sudah kenyang Tapi kalau kita kasih kail Kita kasih Pancing Dia bisa mancing terus Makanya kita Ajarkan ke orang-orang itu Cara Gimana caranya Setan itu gak mendekat Yang kuat harus manusianya Yang kuat harus manusianya Ini dalam segala hal nih kan Sebenarnya kan Yang kuat harus manusianya Jangan mau dirasuki terus Ini tubuh amanah Dari Allah untuk kamu Bukan buat jin Jin sudah punya alamnya Alam mereka lengkap Penuh fasilitas Janganlah kamu Jadi magnet Untuk mereka itu Masuk terus Maafkan Yang pernah nyakiti Jadi intinya kan Yang diperbaiki manusianya juga Ya Tentu Inti dari Quran Ini kan memperbaiki manusianya Kalau manusianya kuat Mereka gak masuk juga Mereka gak masuk Kalau kesadarannya meningkat Kesadaran hambanya Mereka gak akan masuk Ketinggalan Beda frekuensi Iya Kenapa bisa masuk Bisa melekat Frekuensi gelombang Kesadarannya sama sama mereka Nah berarti Ada dong Orang-orang yang Anda pikir Atau ketemu Atau mengaku dia Kerasukan Dan sebagainya Ternyata ODGJ Ada dong Ada Ada dong Ada Banyak Ini maaf ya Ini memang Nyatanya kayak gitu Iya Bedanya gimana Anda tahu Oh ini kerasukan Oh ini ODGJ Aduh susah ya Kalau saya lebih ke virosa Tapi juga kita analisa om Kita bisa lihat dari mata Karena saya kan belajar Beberapa ilmu diagnosa lah ya Dengan mata dari lidah Dari tangan Kadang kayak kita lihat Wah ini kok Ini kok ada di mata ya Yang paling akurat tuh biasanya Ini kok kayak ada Endapan Emosi negatif nih Biasanya Yang pernah saya tangan itu Kasus dari Perubah lingga Itu Pankreasnya bermasalah Tapi juga ada Permasalahan Dari asmaranya Pas saya tanya Ternyata betul Beliau Ditinggal pergi Sama istri Dan anak-anaknya Dibawa sama istrinya semua Akhirnya jadi gila Akhirnya jadi gila Jatuh Bersimbar darah Di rukia Muntah-muntah Muntah-muntah Ada videonya Karena pankreasnya bermasalah Iya Tapi ini kan menunjukkan Kemujizatan Al-Quran Nyata Gak hanya buat jin saja Tapi buat fisik juga Ternyata Ngena gitu loh Terus yang lain lagi itu Oh ini Yang biasanya saya Yakin itu bukan Jin 100% Tapi ada masalah psikis Itu Reaksinya datar Nangis dari Awal rugia sampai akhir Ini mah Dibacain Kayak gitu Terus datar Terus Ini pernah saya Temukan Salah satu contohnya ya Saya lihat Ibu Tenang Kita ngobrol yuk Langsung tenang Nah itu saya Anggap Ini Psikologis Psikologis Kita ngobrol yuk Tenang Jinnya udah hilang Kita ngobrol Nah pas itu Beliau Didampingi sama Keluarganya Saya gak sebut lah ya Karena ini privasi sekali Didampingi sama keluarganya Kok masih kayak gitu Maka saya bilang Keluarganya maaf Tolong tunggu di luar dulu Saya mau bicara Empat mata sama beliau Ternyata Beliau mengalami Trauma yang sangat dalam Oleh keluarganya Iya Oh Oleh keluarganya Berarti Anda harus Mempelajari psikologi juga Kebetulan istri saya Psikologi juga Makanya saya sering Diskusi sama Istri saya Kadang saya membawa Istri saya juga Untuk Menangani kasus-kasus yang Apalagi yang wanita ya Masih muda Kemudian ada hal-hal yang Membuat patin mereka Wanita banget Kalau saya kan gak mungkin Bisa lebih Masuk Kalau baper Bahaya Apalagi ijin ya baper Jadi yang di analisa Itu apanya Saya coba Kalau misalnya Anda menganalisa Saya gitu Bisa Nanti di foto Paling skleranya Karena kan butuh Dilihat ya Oh Kira yang dilihat dari mata Oh gak bisa Kalau lihat kayak gini Kita gak bisa Karena butuh Apa Ketelitian Dari iris Pupil Tapi kalau mau belajar Saya Apa Sarankan ke Cikunya langsung Oh siap Tapi saya gak mau belajar Nanti setiap kali ketemu orang Gue curiga Gue liatin deket Gue yang gila Nanti ingatin orang Deket-deket Tapi serem juga Kerjaan Anda Anda tidak mau kerja yang lain Yang biasa-biasa aja Gak urusan sama setan Sebenernya Kak Perkerjaan apa Ngurusin setan Itu kan aneh Istrinya sekoloh Anda kerjanya Ngurusin setan Apa ya Kerjaan saya Hobi Itu hobi Itu hobi Hobi dari kecil Saya itu Udah 18 tahun Dari umur berapa Dari 14 tahun 2005 Dari tahun 2005 Saya kelas 2 SMP Kayak gimana ceritanya Ini disamperin jin Enggak Gara-garanya saya kesel Sama jin Enggak sama Para tidak normal Yang dateng Mau ngobati Nenek saya Nenek saya Kena diabetes Orang kena diabetes Tau kan gimana Kesadarannya hilang Jadi kayak linglung Enggak kenal Siapa anaknya Mantunya Habis itu ada Ya orang yang dateng Kesitu Tau gak Waktu itu disuruh Bayar Ada jimat-jimatnya Itulah Suruh bayar Bawang putih 7 juta Tahun 2005 Anjing Biasanya dong Gimana Kesel kan dong Apalagi saya Waktu itu Saya langsung Akhirnya Termotivasi Nyari Pengobatan Yang sesuai Syariat Ya itu penipuan-penipuan itu Tapi penipuan-penipuan itu Juga bawa nama agama loh Ya kalau dia sih Waktu itu gak pake Nama agama ya Gak bawa-bawa Gak bawa nama agama juga Tapi kan ada yang begitu juga Banyak Kalau yang Banyak Ya memang Makanya saya dukung banget itu Waktu Mas Marcel Bongkar-bongkar Iya makanya Kasih batu Nyala di air Aduh baterainya Emang kalau Saya sama beliau memang Sepakat ya dalam hal Pembongkaran kayak gitu Tapi memang ada Hal-hal yang Saya berbeda sama beliau Ya pasti Itu ya Wajar lah ya Dia agak frontal kan Iya kan Kalau dia kan Semuanya disikat gitu kan Oh enggak sih Kalau beliau masih ada Rukiah beliau percaya Rukiah beliau percaya Beliau percaya sekali Karena Ya kakaknya ustad Oh iya sih Kakak beliau ustad juga kan Benar Yang beliau sikat itu kan Yang itu penipuan-penipuan itu Ya gimana kesel ya Saya sendiri Anda yang ngalamin hal itu Beli bawang 7 juta Ya kan Bawang putih 7 juta Tunggu suruh makan Enggak Ditaruh di Apa Atas pintu Ditaruh di atas pintu Saya masih inget sekali Anda Saya tak ambil Injak-injak Keluarga Anda kaya berarti Ya Patungan Anda Injak-injak itu Saya injak-injak lah Bawang putih 7 juta Lu injak-injak Saya injak-injak Mahal loh Enggak urusan Iman itu lebih mahal Akita itu lebih mahal Benar-benar Jadi Waktu itu saya nyari-nyari Ini Kak pertanyaan saya kenapa 7 juta gitu Ya gak tau Karena Karena mau dia kan Mungkin ritualnya Itu Jualan ritual ini Diritual ini dan itu Oh ini dari mana Ini Susah 7 hari 7 malam didoain Kayak begitu-gitu deh Iya Karena Waktu itu beberapa orang ya Gak cuma satu itu Jadi saya lupa itu yang dari mana Tapi yang jelas itu Jualan ritual itu Jualan ritualnya Akhirnya saya nyari-nyari Mau berguru lah Ketemu Ada Ustadz Namanya saya cipta Dari desa Gontor Beraya seorang mu'alaf Orang mu'alaf Tapi berkecimung Dalam dunia rukiah syaraya Akhirnya saya yang rukiah nenek Sembuh Sembuh Atas izin Allah sembuh Tapi ke dokter juga dong Dia betes Jelas ke dokter ya Iya Kita gak pernah menafikan Gak boleh ke dokter Wajib Ya maksudnya Bukan wajib ya Yang bukan keahlian kita ya Gak usah ikut-ikutan Gak usah ikut-ikutan Ini ahlinya dokter ya dokter Tapi dia betes bukan ke dokter harusnya Iya jelas Karena waktu itu Sempet dibilang nenek mau meninggal Dibawa ke dokter Dikasih teh manis Sembuh Karena gula Karena gula Tapi setelahnya kan tetap Gak ini Gak stabil Iya Kesadarannya itu Baru setelah dirukiah Rutin mulai stabil Mulai Ingat lah yang penting Itu kembali Ke ingatan Kesadarannya Habis itu baru saya Mulai ngerukiah-ngerukiah Waktu di kontor 2010 saya Yang Gak sengaja ngerukiah Anak dari Majalengka Waktu itu Reaksi Ya keserupan Atau apalah Karena Saya waktu itu Kasian Jam 6 pagi Dimandiin Deguyurin Sama kakak kelasnya Mudabir Mudabir itu manajer ya Anak kelas 5 Anak kelas 2 SMA Saya waktu itu kelas 6 Kelas Mungkin kelas 3 SMA ya Saya ngeliat Kenapa ini kok Deguyurin Saya kira ngelakuin perlanggaran Ini sakit Sakit apa Di sihir Bilangnya kayak gitu Akhirnya Saya lagi ngantri mandi kan Waktu itu Karena jam 7 Waktu itu hari Selasa Masih ingat saya Jam 7 harus masuk Sekolah Masuk sekolah Matematik Gurunya killer Oh Jadi saya gak peduli Akhirnya dipaksa Sama Ketua Takmir Masjid Waktu itu saya OPPM Organisasi Pelajar Pondok Modern Kontor Sana di Rukiah Kasian itu Akhirnya saya Rukiah Dari yang tadinya Lemas lengle Gak bisa ngapa-ngapain Langsung frontal Kuat sekali Yang megangin itu Orang 5 Saya Temen saya yang dari Kalimantan Orangnya besar-besar juga Kemudian anak dari Pati Ikutin juga Terus 2 orang Satu dari Sulawesi Satu dari Temen saya itu Yang satu Konsulat sama saya Itu Sampai kewalahan Meganginya Dari yang tadinya Gak bisa ngapa-ngapain Orang pingsan sih Habis itu Saya lagi ngeruk ya Dilihat sama Pengasuhan Santri Akhirnya diajarin Dan dikader Mulai dari situ Saya mulai Mau lah itu Ujian akhir KMI Kontor Itu kan berarti Ujian dari kelas 1 SMP sampai 3 SMA Diujikan semua Hafalannya Itu saya gak belajar Jam 1 malam Rukiah Anak Jadi panggilan-panggilan Rukiah Hobi Hobi Sampai saya dimarahin Nama Ustadz saya Kamu tuh mikirin Diri kamu sendiri Jangan mikirin Itu Santri-santri Kesurupan Biar dikader lah Itu sama adik Kelasmu yang lain Tapi yang namanya saya Seneng ya Ini jalan ninja saya Eh jalan dakwah saya Tapi biayanya gimana Ustadz Biaya apa Ke Ustadznya Udah saya gak pernah Gak pernah minta biaya Gak pernah minta biaya Sampai detik ini Kecuali kalau memang ada event ya Misalnya event classroom Kita butuh biaya operasional Itu ya untuk biaya itu Tapi kan Anda harus nyari makan Jualan Oh Profesi saya apa Ya pedagang Pedagang bawang 7 juta Enak itu Jualan bawang Satu bawang 7 juta Gila ya Gila ya Tapi bete banget tuh Pas itu Kan begitu tau Kayak begitu kan Makanya kesel kan Iya Tadi makanya Ya ini Entah kayak Bagian hidup ya Kopi gitu Iya Jadi Itu harus paham tuh ya Intinya adalah Kalau misalnya ada Kejadian-kejadian Seperti itu Dilihatnya dari sisi Klinis Medis Dan agama Spiritual juga Jangan semuanya dianggap Wah langsung Kerasukan Langsung apa gitu Masalahnya gini Kerasukan gak kerasukan Anda ditipu juga kan Iya Iya dong Mau anda kerasukan Kayak gak kerasukan Kalau bawang 7 juta kan Wah jadi kerasukan Saya ada Satu orang Dia ini mantan Pasien dari Terapis terkenal Tapi saya maaf ya Saya gak mau sebutkan Sampai fotonya dia itu Terpampang di thumbnailnya Ada di Youtube Dia yang Dia yang Dia sempat viral lah Suaranya itu Waktu itu Pengajian sama TV One Sama Seh Misri Seh Amat El Misri Dia dateng Dia dateng Sudah kerasukan loh Saya lihat Tetapannya kosong Wah ternyata Pas dilihat Lidahnya itu Stagnasi energi parah Limpa lambungnya Juga lembab Usus Halusnya juga Gak sehat Otomatis Usus penyerapan itu kan Buat nyerap nutrisi Nutrisi itu kan buat Makanan sel-sel di otak Bagaimana itu gak Akhirnya bikin konslet Jadi kita fokus Obatin pencernaannya aja Di detox Kemudian diobatin situnya Pencernaannya Kemudian kita motivasi Ternyata Traumanya juga dalem banget Dan itu bukan jin Tapi Di video yang Dibikinnya Nah itu katanya Apa ya Tumbal atau apalah itu Bahasanya Tumbal Santet Santet Itu bukan santet Santet yang asli Enggak kayak gitu Santet yang asli Ya itu contohnya Kasusnya Busupiati Sama Yang Apa Disihir pake Kaki ayam Kaki ayam Bangke Bangke ayam Tapi kakinya tuh Yang diambil Sampai busuk gitu Dibungkus sama Kain kafan Itu kita gak Sengaja nemuin Itu waktu kita Nyisir rumahnya Ketemu Itu Denggulnya Sampai goyang-goyang Kalau mau nanti Videonya ada Dan sekarang Alhamdulillah sudah sembuh Karena kaki ayamnya diuang Udah dibakar Kemudian Setelah itu Saya Bilang Harus hijrah Hijrah maksudnya Pindah Anda harus Taat dalam beragama Baca Quran Sholat 5 waktu Yang bener Dan seterusnya Makan juga harus Yang baik Alhamdulillah Sekarang berisi Dari yang tadinya Tubuhnya kurus kering Gak Lumpuh Kakinya Gak bisa buat jalan Sekarang sudah bisa lari-lari Bim Berarti lu disantet Lutut anda goyang-goyang Siapa tau Goyangnya tuh parah Kayak copot Oh kalau ini kopong Bukan goyang Berarti harus pinter-pinter ya Iya Membedakannya harus pinter-pinter Ini buat penonton juga gitu Yang tadi Ustadz bilang juga gitu Harus lihat dari segala macam sisi lah Jangan dari satu sisi Karena kalau dilihat dari satu sisi Ya mentoknya di sisi itu terus Itu kan gak pernah Kita gak berkembang juga Gak berkembang juga Ada orang Pada IGJ Semuanya dijualin bawang Susah Mungkin sembuh Karena orang UDGJ Begitu keluar 2-7 juta Kan sadar tuh kan Ya gue ketipu nih Mungkin bisa sembuh gitu Wah tapi menarik ya Ustadz nextnya kemana nih Yang ada panggilan lagi kah Kalau kita sebenarnya Apa yang gak Gak terima panggilan gitu Kalau misal Butuh kita dayayasan Oh Dayayasan itu untuk Apa namanya Mereka-mereka Jadi Kadang saya nangan itu Yang kasus yang bener-bener Darurat Karena Berarti banyak murid-murid Sekarang seratus berapa ya Baru seratusan sih Arsadaya Daka namanya Yayasan kami Yayasan apa? Arsadaya Daka Arsadaya Daka Indonesia Arsadaya Daka Indonesia Oke Berarti mereka tuh tugasnya juga gitu Ngurkiah orang-orang gitu Iya Maksud saya saya Mendakwahkan rugiah ini Bukan supaya orang datang ke saya Biar pada bisa Baca Quran Bisa Terapi sendiri Kemudian bisa tahu Gimana sih sebenarnya Islam memandang Sudut pandang Kesehatan nih Kesehatan jiwa Kesehatan mental ya Sama kesehatan fisik Itu saling berkaitan erat Iya kan kekuatan doa juga Kekuatan doa Iya kekuatan doa juga kan Saya kepengennya tuh Mereka bisa Ngelatih itu sendiri Bahkan zaman dulu aja kan ada air tuh Air yang dieksperimen kan Yang satu dikasih lagu-lagu Rohani Satu dikasih lagu metal Atau sebuah Terus partikelnya Beda Beda kan Berubah kan Sempat ada seperti itu kan Maksudnya Jadi memang Partikel-partikel manusia Atau apapun itu Bahkan air ya Itu Kekuatan sugestif itu Bisa masuk ke dalam Sana loh Iya itu Bicara soal sugestif Ini ternyata setan juga Mainnya diranah situ terus Oh Diranah sugestif terus Ya kita lihat Gimana duelnya Nabi Musa Sama penyihir Fir'aun Ini di Quran Ada di dua tempat 79 surat A'raf Ayat 115 Sampai surat Sama surat Atau ayat 67 Semuanya itu menjelaskan tentang Kalau mau Santetnya berhasil Sihirnya berhasil Donkan mentalnya dulu Lemahkan mentalnya Sampai Nabi Musa kan Sempat takut Takut rasa Hatinya Nabi Musa Ngeliat Sihir-sihirnya Penyihir Fir'aun itu Lalu apa kata Allah Jangan takut Kamu tuh lebih mulia Dari mereka Baru setelah tenang Muncul solusi Ya itu dalam segala hal Dalam kehidupan Sebenarnya Ketika mentalnya down Udah tuh Berpikirnya udah mulai Kacau Aneh Nah makanya setan Tahu Karena setan itu Alim loh Setan itu ngerti banget Seluk-beluk manusia Kelemahannya Karena di hadis Riwayat Imam Muslim Ketika Allah Nyiptakan Nabi Adam Itu kan banyak bolongnya kan Mulut, mata Hidung, telinga Dan semuanya Iblis lihat Wah Allah nyiptakan Makhluk yang banyak Lobangnya Berarti Allah Menciptakan Makhluk laya tamalak Katanya Laya tamalak ini Yang gak tahan Terhadap godaan Jadi ngerti Telinga celahnya dimana Mata celahnya dimana Gangguan godaan Termasuk Otak itu Dimana celahnya Biar bisa mereka kuasai Mereka kontrol Supaya manusia itu Bisa mereka Rasuki dan dikendalikan Dikuasai Terakhir Ada gak ciri-ciri orang Yang gampang Kerasukan Yang gampang kerasukan Ya dua tadi itu Ciri-ciri fisik kelihatan Oh fisik Kurus 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 susah gemuk Dia makan banyak Susah banget gemuknya Aman ya Kalau gemuk susah kurus Itu akrat Apa itu Lebih ke diabetes ya Bukan setan Banyak setan Kurus susah gemuk Ya Karena ini kan pasokan nutrisi Enggak Tersukupi Kemudian Mereka mudah sekali Dan ini di hadisnya ada Jadi ketika Rasulullah Ngeliat Anak-anaknya Jafar bin Abi Talib Kok kurus-kurus Itu tanya Ini kenapa Kena Kena ain kah Coba dimintakan Rukiah untuk Anak-anak ini Pertama itu Satu Kurus Susah gemuk Tapi sekarang Tapi sekarang kan Banyak anak-anak stunting Apa itu Kurang Kurang gizi kan Kurang gizi Iya Berarti Lebih mudah Iya kan Iya Sesuai bahasan tadi di awal Menyeluruh Menyeluruh Di Al-Baqarah Ayat 168 Allah katakan Ya Yuhanna Sekolumima fil ardi halalan Tayiba Wala tattabi Wakutuati syaiton Innahu lakum adu Mubin Eh manusia Makanlah makanan yang di bumi Yang halal dan yang baik Jangan ikuti Langkah setan buat Membinasakan kamu Itu musuh nyata buat kamu Nah Makanan yang halal Maaf-maaf ini ya Makanan yang serba instan Tepung-tepungan Banyak gula Itu halal kan Halal Tapi kalau kebanyakan Toyip enggak Baik atau enggak Ya tidak Jadi setan itu Kalau mau menggelincirkan Gampang Dia ngerti tuh Dia muslim nih Susah dia mau Nawakan komer babi Atau darah Benar-benar Kasih aja dia Hobi makan Fast food Hobi makan yang gak sehat Terlalu banyak Akhirnya bermasalah Itu juga akhirnya menjadi haram Bagi dirinya sendiri Karena menyakitkan diri sendiri Itu kan sudah tidak boleh Tapi tidak disadari kan Termasuk maaf ya Rokok dan seterusnya Ini saya gak lagi bicara hukum halal-halam Ini bicara kehidupan manusia Yang manusianya Oke Yang pertama tadi kurus kan Yang kedua Kalau kita lihat dari sini lho Ini kebanyakan yang saya lihat Dari bahunya Kenapa Lebih cenderung Mingkuk Kedepan Bongkok Gak-gak Bongkok Tapi lebih ke Oh gini dia Tapi gak semua ya Saya katakan Ini kasus-kasus yang parah Yang saya tangani tuh Saya lihat kok kayak gitu Ya Dan Biasanya Bentuk tubuh itu kan Dia Cerminan dari apa yang Tersembunyi di dalam batin Ketika Kayak gini nih Di orang introvertnya luar biasa Biasanya ya Gak-gak semua Ya 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 Artinya kan Orang-orang yang menurut Anda Gimana ngomongnya Secara psikologis Mereka tertutup Orang tertutup ya Iya kan Terus mungkin banyak Stressnya banyak Yang Labil lah gitu ya Mungkin ya Tapi Saya pernah nemukan kasus om Ini anak extrovert Tapi dia itu Sering kerasukan macan Oh Masa saya lihat ya Kan dari mata Ini anak extrovert Tapi kok Kerasukannya sampai segininya Berarti Pernah punya keterkekangan jiwa dia Saya nanya Kamu pernah terkekang ya Iya Apa Aku waktu Hobi-hobinya Lagi ini ya Lagi apa Senang-senangnya Dengan hobinya dia Waktu zaman SMP Dilarang Dia dimasukin ke pondok Dia anggap Pondok itu Keterkekangan penjara Bagi jiwanya Bagi kebebasannya Ya bisa jadi kan Buat dia pada saat itu Itu adalah sebuah hukuman Menurut dia kan Iya bisa jadi Tapi saya pahamkan Itu kasih sayang Bapak Jangan anggap itu Penjara bagi kamu Berkat itu Kamu bisa baca Quran Kamu bisa ngenal agama Berkat itu masa mudamu Terjaga dari hal yang sia-sia Saya pahamkan Supaya dia bisa damai dulu Dengan Apa yang pernah terjadi Dalam dirinya Itu makanya Saling terkait Saya gak paham nih Berarti artinya Manusianya sendiri juga Apa Harus dirubah juga Betul Ya Justru wajib dirubah ini Manusianya Kalau jin sih Hama kan Dan kata ustad Bukannya rukia itu Juga mempengaruhi Hormon-hormon Kayak kortiso Serotonin Berarti ada Sientifiknya Itu yang jadi Judul desertasi saya nanti Insya Allah Tapi saya percaya Karena kan maksudnya Jangankan rukia Doa Musik Apapun aja Yang didengarkan manusia aja Kita gak bicara rukia Atau agama Itu aja Ngebangkitin beberapa hormon Maksudnya kan Hormon kebahagiaan Bisa naik Dopamin bisa naik Tapi itu ada Sinyal itu Di dalam Al-Quran Ada di Just 23 Surat Az-Zumar Ayat 23 Allah telah menurunkan Sebaik-baik perkataan Yang serupa mutu ayatnya Lagi diulang-ulang Bergetarlah kulit orang Karena kembali Ngingat pada Tuhannya Jadi tenang kulit Dan jantungnya Karena kembali Ingat kepada Allah Hormon-hormon Kayak serotonin Atau hormon Dopamin Sama Yang satu lagi Kortisol Kortisol yang Stress ya Negatif Apa namanya Dopamin Serotonin Astagfirullah Lupa Oksikosin Endorfin Endorfin itu kan Suka bikin berinding Berinding Dan diantara yang paling kuat Memunculkan hormon itu Quran Quran Bacaan Al-Quran Itu ada resep nih Oh banyak Saya mau ngeriset lagi Tapi ini yang khusus Orang yang kena sihir Untuk bahan Desertasi Soanya lah Luar biasa Wah oke Thank you nih Udah sharing berbagai macam Cerita-cerita Menarik nih Ini menarik karena Dilihat dari berbagai macam sisi ya Nggak lihat cuma dari satu sisi agama Nggak lihat dari pengetahuan tadi Tapi di Kroyok dari berbagai macam sisi Saya rasa nanti saya Butuh Ustadz Kalau misalnya ada yang kerasukan disini kan Tadi katanya ada yang minta dirukian Ada yang minta dirukian Tapi nggak ketolong sih Kalau itu Karena setan budak Hah? Apa? Aku mau hidupnya Kenapa? Iya Ada yang bunyi Lu memang dari awal udah ada gangguan Bukan masalah Bukan masalah Setan Kejiwaan Percuma Dia suka ketawa-ketawa sendiri Anu nonton video yang tadi mungkin Iya mungkin Dia bisa punya video itu karena di save Tiap hari Langsung Langsung ada Nyarinya susah itu Saya pernah nyari susah Dia langsung Keywordsnya itu dia tahu Jin juga mikir kali Mau masuk ke Anda Saya rugi Stad Thank you very much Terima kasih banyak Mudah-mudahan terus Menginspirasi Amin Ya pendidikan yang menarik lah Kalau buat saya ini Sebuah kisah alternatif Yang Melihat dari berbagai sisi Dan saya suka gitu Karena kan kita nggak bisa Mati di satu sisi doang Harus melihat dari berbagai sisi Karena kan ada orang yang Wah Percaya pada sisi ini Udah diem disana aja Nggak mau berubah Nggak mau Nggak mau melihat Masukan-masukan lain Tapi ketika Anda Menggabungkan berbagai ilmu Jadi satu Karena menurut saya Agama dan sisi itu Kadang-kadang bisa sejalan Maksud saya Ya kan Mungkin yang belum Karena belum ketemu aja titiknya Tapi menurut saya Seperti itu Thank you Ustaz Sama-sama Abis ini tolong di lukia Let's go 5, 4, 3, 2, 1 And close the door Sama-sama